Guna mempercepat pengiriman material saluran dari beton bertulang atau U-Ditch ke lokasi, beberapa kendaraan menurunkan U-Ditch di lapangan voli RT4 RW6 Desa Jatimulyo. Udit tersebut rencananya akan dipasang di saluran Drainase RT2 Lambangan Jatimulyo. Sempitnya akses jalan menuju sasaran lokasi Drainase di dusun Lambangan Desa Jatimulyo menyebabkan kendaraan harus menurunkan material Udit yang nantinya dipasang di saluran Drainase Jatimulyo. Sebagian material Udit diturunkan di lapangan RT2 Lambangan terlebih dahulu. Usai menurunkan material, truk pengangkut material kembali ke Bojonegoro, sementara truk lainnya melangsir material untuk diletakkan di lokasi sasaran TMMB. Menurut Danki Satgas Leto CKM Suroto, Dalam satu hari sebanyak delapan truk bermuatan material saluran beton bertulang atau Udit ini sampai di lokasi. Ada beberapa unit yang kita siapkan di RT02 karena keterbatasan tempat di RT01 untuk memudahkan kita pengambilan. Kita siapkan itu satu unit truk untuk pendorongan. Harapannya terkait dengan kegiatan pembuatan iregas ini? Harapan kami dari Satgas pembuatan Drainase ini untuk mengurangi kadar banjir di wilayah RT01 Kekalongan dan bisa dinikmati dan bisa digunakan oleh warga sekitar bahaya terindah dari banjir. Dengan adanya perbaikan Drainase, diharapkan banjir yang sering menggenangi wilayah RT01 Lambangan bisa teratasi. Ditargetkan, pembangunan Drainase akan selesai dalam waktu tiga hari. Dari Bojonegoro, Rubadi IMTV melaporkan.